Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain. Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatul Hairat, Kota Ternate, dibawah pimpinan Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren, Rubatul Hairat, Madrasa Al-Uliya, yang sementara dibangun. Gedung lantai tiga. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedoka dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di Rekening Bank Seria Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Hairat. Nomor Rekening 723-5639-526. Terima kasih. Ikhwanul Muslimin Rahimakumullah. Kita menyaksikan di mana saudara-saudara kita yang ada di Palestine, khususnya di Raufa, beberapa hari yang lalu telah dibantai mereka. Dan kita harus pahami bahwa sesungguhnya saat ini kita dikuasai secara struktural oleh Amerika dan sekutunya. Di mana jika dari kelompok mereka yang dilanggar hak asasi manusia, maka mereka bersuara secara internasional. Tapi ketika di luar kelompok mereka, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestine, justru mereka mendukung perbuatan itu, pembataian tersebut. Baik anak kecil maupun kaum wanita. Mereka menunjukkan jati diri mereka yang sesungguhnya. Bahwa organisasi baik itu PBB dan lain sebagainya. Itu hanya gambaran yang tidak nyata. Slogan mereka tentang hak asasi manusia adalah kepalsuan. Dan ini terjadi. Terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yang membuat perjanjian tersebut. Mereka yang membuat aturan tersebut untuk memanipulasi. Untuk menipu kita. Apabila mereka membuat satu perjanjian ataupun sumpah, sesungguhnya itu hanya sebagai alat pelindung mereka. dan mereka menjadikan itu sebagai manipulasi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Akan jangan sampai kita umat Islam dibodohi dengan slogan-slogan mereka tentang hak asasi manusia. Saat ini jelas-jelas bagaimana saudara-saudara kita dibantai baik anak kecil dan perempuan dan seluruhnya diam tanpa suara. Hanya ada kecaman demi kecaman tanpa ada tindakan. Inilah sifat orang-orang munafik. Ayatul munafik 3 Tanda orang munafik 3 Kalau berbicara semua itu isinya dusta Jika berjanji diingkari Jika diserahkan amanah diadakan perjanjian mereka khianati Jadi tidak ada mereka menerapkan hukum perang internasional menjaga jiwa orang-orang yang berada di zona aman itu semua tidak ada dalam aturan mereka ini yang terjadi ini yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW kita ingat ada satu peristiwa Gazwatul Khandak Perang Khandak yang terjadi pada tahun 5 Hijriah bagaimana gabail orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitaran kota Madinah Mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW Perjanjian damai Buat aturan sedemikian rupa untuk menjaga kepentingan mereka tapi di saat kaum muslimin diinvasi oleh suku-suku Arab yang musyrik pada waktu itu untuk menyerang umat Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW apa yang mereka lakukan perjanjian itu dilanggar jadi itu semua dusta hak asasi manusia dan slogan-slogan mereka tentang kemanusiaan saat ini sudah terbukti semuanya adalah kedustaan maka tindakan apa yang dilakukan oleh Nabi seandainya Nabi hidup di zaman kita tindakan yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah invasi militer persatuan tidak ada jalan lain diplomasi bukan solusi wahyu yang berbicara ketika Bani Quraidho Imam Samhudi mengatakan ada sekitar 20 suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah diantaranya ada Bani Nadir ada Bani Quraidho yang menghianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan untuk Nabi menginvasi mereka dan memusnahkan mereka dikecualikan kaum perempuan dan anak kecil tapi selebihnya mereka yang menghianati itu bukan dari emosionalnya Nabi Muhammad tidak tapi mereka dibantai oleh oleh sahabat Rasul di masa itu karena wahyu dari Allah perintah dari Allah sebab mereka sudah melanggar perjanjian dan sudah menghianati Nabi Muhammad SAW dan bahkan kempengungsian hampir mereka bebaskan pintu gerbang untuk kaum wanita anak-anak perempuan anak-anak laki-laki yang masih kecil seluruhnya dibantai tapi Alhamdulillah di masa itu Allah masih menjaga maka Nabi katakan La yusuliyanna ahadun al asra illa fi bani Quraitha kalian jangan pergi atau kalian jangan melaksanakan solat asar terkecuali kalian sudah berada di bani Quraitha ikhwanu muslimin ini yang terjadi saat ini perjanjian yang dibuat dilanggar kecaman demi kecaman tanpa tindakan itu bukan solusi mereka akan terus melakukan dan akan ke depan jauh lebih dahsyat daripada ini nanti pada waktunya mereka tampilkan satu perbuatan yang jauh lebih kejam dari apa yang kita saksikan saat ini yang saat ini sudah melanggar aturan internasional sudah melanggar hak asasi manusia warga sipil dibantai dibunguh entah sudah berapa banyak saat ini di zaman nabi kita muhammad s.a.w. hanya 70 orang yang dibantai nabi murka nabi marah bahkan dijadikan kunut nazilah diperintahkan sahabat-sahabat untuk melakukan penyerangan kepada mereka yang sudah membantai sahabat rasul muhammad s.a.w. sebanyak 70 orang 70 orang rasulullah murka rasulullah marah sekarang berapa banyak yang dibantai yang dibantai sahabat yang sudah dewasa waktu itu para penghafal Al-Quran 70 orang bagaimana kiranya kalau nabi hidup di zaman kita nabi menyaksikan dan mendengar sendiri anak-anak bayi kaum muslimin dibunuh kaum wanita dibunuh bahasa iman yang berbicara tidak mungkin dia diam wahai para pejabat wahai presiden wahai para raja kalian diberikan amanah bertindak bukan berbicara dan mengecam nabi katakan siapa yang melihat kemungkaran fal yugai yirhu biyadih kalau dia memiliki jabatan maka harus dirubah dengan tindakan bukan dengan ucapan dan jika dengan jabatan dia tidak miliki dia seperti para ulama orang-orang yang hanya mampu berbicara maka silakan dia wajib mengecam dengan lisannya tidak boleh seorang dai diam ketika menyaksikan ada kemungkaran yang begitu besar pembantaian besar-besaran maka dia harus sampaikan dengan lisannya dan kita yang tidak mampu dengan tindakan tidak mampu dengan lisan nabi katakan harus ada keprihatinan di dalam hatinya kesedihan dalam hatinya hanya ada tiga opsi tersebut jika selain daripada itu dia tidak mampu bertindak dengan tindakan dengan jabatannya tidak mampu dengan lisan bahkan di hatinya tidak ada masalah apa-apa tidak ada kesedihan sama sekali maka rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada yang bermasalah dengan keimanannya ada yang bermasalah dengan islamnya tidak beriman seorang di antara kalian hingga dia menjadikan saudaranya itu dia cintai sama seperti dirinya sendiri bahkan lebih dari dirinya sendiri maka yang kita saksikan saat ini bagaimana para pejabat pemerintah presiden dan raja khususnya di negara-negara islam sampai saat ini kita lihat mereka masih diam wallah itu akan menjadi satu tanggung jawab dan akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yawmil qiyamah walau tara idhil mujrimun na kisurusihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal soliha inna muqinun jangan sampai mereka tergolong orang-orang yang ada di dalam ayat al-qur'an yang Allah nyatakan mereka para orang-orang pendosa orang-orang yang tidak mau membantu saudara-saudaranya yang jelas-jelas tertindas dari kalangan para pejabat presiden kah itu rajah kah itu mereka nanti akan malu menghadap Allah menundukkan kepalanya mereka mendengar kejadian itu bahkan mereka melihat tapi mereka mendiamkan sungguh mereka adalah orang-orang yang akan dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yawmul kiamat dan kelak nanti menghadap nabi muhammad s.a.w. kira apa yang akan mereka sampaikan di hadapan baginda nabi muhammad s.a.w. ikhwanul muslimin rasulullah jika hidup di zaman kita dipastikan insyaallah tidak mungkin nabi diam tidak mungkin nabi hanya berpidato hasya wa kalla kemungkaran yang jelas-jelas terjadi apalagi yang mampu dengan militernya mampu dengan pemerintahannya tapi karena rasa takut dengan dunia takut ekonomi yang hancur takut diinvasi balas oleh musuh-musuh tersebut Amerika Israel dan sekutunya mereka tidak berani karena apa karena hubbun dunia kata nabi muhammad s.a.w. dalam hatinya sudah ada penyakit cinta dunia takut mati itulah penyakit yang benar-benar terjadi saat ini dan penyakit takut rusaknya ekonomi tapi tidak takut rusaknya rusaknya keimanan sungguh ini akan membawa kepada kekufuran hampir-hampir kefakiran dan takut kepada ekonomi yang akan hancur dia membawa kepada kekufuran ikhwanul muslimin rahimakumullah kami sebagai da'i wajib menyampaikan umat islam adalah saudara kaljasad al-wahib seperti satu tubuh jika ada yang tersakiti dari satu tubuh tersebut maka seluruhnya merasakan sakit yang sama inilah bagian kewajiban bagi kita menyampaikan dengan lisan terserah bagaimana tindakan selanjutnya yang bertanggung jawab bukan masyarakat biasa tapi yang bertanggung jawab adalah para presiden para raja yang memiliki jabatan tersebut wallahi sungguh hal ini membuat malu yang merdeka palestin tapi yang lain sebenarnya dijajah memboykot memboykot daripada produk-produk mereka pun kita tidak mampu lantas berbicara dengan mengorbankan nyawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul muhammad ikhwan muslimin maka wajib bagi kita untuk terus mengingatkan nanti ke depan jauh lebih dahsyat daripada ini ini tidak seberapa nanti lihat beberapa waktu ke depan mereka akan melakukan hal yang lebih jahat lebih dahsyat daripada ini